Kemudian terkait dengan proses penyidikan, kita telah memeriksa 48 orang saksi, meliputi 26 orang personil polri, 3 orang penyelenggara pertandingan, 8 orang staybot, 6 saksi yang ada sekitar TKP dan 5 orang korban. Dan saat ini kita juga terus melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tambahan. Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUAP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan dan pasal 103 ayat 1 juntuh pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, Maka ditetapkan saat ini 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT LIB, di mana tadi sudah saya sampaikan, ini bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi, namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan lakwak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, pasal sangkaan sama 359 KUAP dan 360, dan juga pasal 103 juntuh pasal 52 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, di mana pelaksanaan dan koordinasi penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di pasal 3, PANPEL bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi perutuan stadion, sehingga melamar pasal 6, ayat 1, regulasi keselamatan dan keamanan. PANPEL wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan, atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian mengabekan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tingkat over capacity dari seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar Rp42.000. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer, pasal yang dilanggar sama 359 KWP dan pasal 360, dan atau pasal 103 Junto Pasal 52 Undang-Undang RI No.11 tahun 2022 tentang keolahragan, di mana tidak membuat dokumen penilaian resiko, bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian resiko untuk semua pertandingan, dan juga memerintahkan untuk meninggalkan kebetulan gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus stand by di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. Karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separuh, dan ini yang menyebabkan penonton bersakan. Kemudian Saudara Wahyu SS, Kabakopores, Malang, melanggar pasal 359 KWP atau pasal 360 KWP, yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan FIFA tentang keolahragan penggunaan gas air mata. Namun yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pencegahan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Aptad Primopolda Jatin, yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA, Kasat Samapta, Pores, Malang, bedana sama pasal 359, pasal 360, yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan ditatapkan karena pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses, khususnya yang pidana, kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Agung yang ada di wilayah Jawa Timur. Prosesnya bisa berjalan. Selanjutnya, tentunya kami juga ingin bahwa proses perjalanan, pertandingan sepak bola ke depan akan menjadi semakin baik. Oleh karena itu, kita akan mengeluarkan peraturan Kapolri terkait dengan manajemen pengenungan, tentunya kompetisi dan manajemen pengenungan penonton. sehingga kita harapkan ke depan lebih baik dan tentunya amanannya juga akan lebih baik. sepak bola akan bisa berjalan dengan pecar, aman, apalagi kita akan menghadapi pegelaran, kita akan menjadi tuan rumah di 2023. Tentunya kami juga akan berkoordinasi untuk menyusun aturan-aturan, perbaikan-perbaikan, evaluasi dengan Kemenpora, Ketua Mumpah SSI, dan juga pihak-pihak terkait dalam hal ini dari teman-teman perwakil dan juga para pemilik klub, sehingga ke depan kita bisa menyusun, memperbaiki manajemen terkait dengan pertahanan, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden, manajemen terkait dengan masalah pengamanan, manajemen terkait dengan selamatan, baik bagi pemain, official, penonton. Mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampahkan, tentunya perkembangan akan lanjut dengan proses investasi yang kami laksanakan, tentunya akan kita update. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kade Umas, kalau nanti ada yang mau ditambahkan, saya berselamat. Saya kira cukup ya untuk penjelasan malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh rekan-rekan. Saya Iri, Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.